Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Putra Juanda Braw Ini saya langsung panen sawi di kebunnya Buat sarapan siang besok Waih, segar-segar mas ini Dijual ke pasar bisa ini ya Cuma disini kita langsung panen langsung otomatis Cemangnya ada di rumah Jadi kita hari ini teman-teman langsung panen sawi di tempatnya langsung Jadi ini dimasak untuk besok Buat lalapan Nah ini pemiliknya mas Bayu Di sana banyak ponce mangi Ini berapa bulan ini mas Bayu baru panen? Satu bulan saja panen Satu bulan sudah ya Cuma tetap pakai pupuk tayayam Oh semayan ya Oh disemay dulu dia baru dianu ya Baru ditanam Berarti sawi ini saudara teman-teman Dia disemay dulu baru ditanam Jadi siapkan bedengannya dulu Jadi sebelum ditanam itu bedengannya ditaburi pupuk Ditaburi pupuk Baru didiamkan dulu supaya tidak panas Setelah itu baru dipindah sawinya ke sini Jadi tidak langsung begitu ditanam sama biji-bijinya Jadi harus disemay dulu kan mas Bayu ya Harus disemay dulu Habis itu baru ditanam Disupply ke pasar juga ya mas? Iya mas Kalau banyak kalau sedikit enggak Ini sedikit enggak Di suplai ke pasar juga Disana ada apa itu? Bayam potong ya? Ini kemarin mau kumatikan nih Di sini masih ada Di sini ada bayam potong teman-teman Ada Nah ini bayam potong Segar ya nih Bisa dibuat sayur juga besoknya Bayam potongnya sudah segar Oh ini semayannya ya? Ini semayannya teman-teman Jadi sebelum sawi dipindah ke bedingan yang tadi Yang kita lihat Jadi sawi itu disemay dulu di sini Ya ditunggu besarnya seperti ini Baru dipindah Tapi ini sudah Ini teman-teman Sudah jelek Sudah kering Jadi enggak dipindah Jadi dipindah yang bagus-bagus Di sebelah sini ada daun bawang Ini daun bawang teman-teman Suasananya cukup sejuk Suasananya itu mantap sekali Sejuk Wah ini kemangi nih Cara mati kemangi Kayak mah cara mati kemangi nih Supaya kemanginya bagus Oh gitu ya Untuk apa namanya Nggak digini-ginikan ya Nggak digoyang-goyang Nggak diturun naik ke atas Jadi cabut gini aja Saya kirain nih Goyang-goyang begini Wah tapi penuh dengan bunga Oke kemanginya ini Nah Ini bayam teman-teman Kalau bayam ini Kata beliwanya tadi Jadi begitu buat bedengan Bayam ini bisa ditabur Setelah tabur bibitnya Saya tabur bibitnya Baru di atasnya tutup Dengan alang-alang Tudukan alang-alang Supaya Apa ya Jadi kalau kena hujan nanti Bibitnya tidak terlempar keluar Jadi tetap di posisi bedengan ini Nah ini yang masih kecil teman-teman Ini yang baru tumbuh Ini yang baru tumbuh Pengairannya mengandalkan sumur ya teman-teman Tapi sumurnya ini Katanya mau dikuras lagi Karena sudah jelek Sudah keruh Baik teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Video Panen Sayur Di sore hari ini Dan Nantikan Kelanjutannya Sayurnya besok Insya Allah Akan saya Tayangkan Hasil masakannya Oke Selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.